Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriya 2023, aktivitas di pelabuhan seperti Pelabuhan Roro Kuala Tungkal masih normal meskipun mengalami peningkatan. Dinas Perhubungan Jambi telah menyiapkan tiga kapal menuju Pelabuhan Punggur Batang. Aktivitas pemudik jalur sungai masih normal atau belum ada peningkatan signifikan. Menjelang Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriya, rute jalur sungai dari Pelabuhan Roro Kuala Tungkal menuju Pelabuhan Punggur di Batam masih terpantau normal. Namun sebaliknya, pemudik dari Batam melalui Pelabuhan Punggur menuju Pelabuhan Roro Kuala Tungkal mengalami lonjakan hingga 40 persen lebih. Hal ini disampaikan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Wilayah 5, Sigit Mintarso, bahwa di Pelabuhan Roro Kuala Tungkal telah menyiapkan tiga kapal menuju Batam melalui Pelabuhan Punggur. Dan untuk sekarang belum ada lonjakan pemudik dari Jambi karena karakteristiknya. Kami melayani untuk anggutan penyeberangan di Kuala Tungkal menuju Pelabuhan Telaga Punggur di Batam itu tiga kapal dan satu kapal untuk jurusan ke Dabu. Untuk saat-saat sekarang belum ada lonjakan penumpang yang berarti karena karakteristiknya nampaknya memang justru banyak yang dari Batam itu mudik ke Jambi. sehingga kedatangan yang lebih banyak daripada keberangkatan. Mungkin yang perlu diantisipasi nanti menjelang selesai lebaran, pasca lebaran ya, itu arus balik menuju Batam. Iqbal, Cek TV, melaporkan.